Intro Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Dan kali ini aku lagi berada di desa gempol Kecamatan Pusaka Negara Dan di belakang aku ini Lagi ada kedai kopi baru Namanya Cendu Kopi Gimana perjalanan aku kali ini Tonton terus ya sampai akhir Malam ah Aku mau pesen dong Peseng kopi Menunya apa aja nih Jadi ini ada Daftar menu Kopinya Dan disini juga ada Beberapa Beberapa makanan ringan Seperti Tentang goreng, roti bakar, dan pisang bakar Terus ada menu kopi Karena aku pribadi bukan seorang yang penikmat kopi dan sangat awam di dunia perkopian Jadi yang bestseller disini itu apa ya? Kalau untuk bestseller sendiri kita ada di es kopi gula arem untuk karihan kopi ya Tapi kalau sumpamanya untuk manual brew Ini jenis benar-benar kopi Kita dipit pihak trip Dia manual brew Kalau minyak karihan kopi kita ada di es kopi gula arem Tapi kalau bolehnya ngekot Kalau mau dua lagu kita di Vietnam drip Aku mau dong Vietnam drip Tapi aku mau coba bikin sendiri boleh nggak? Boleh banget Nanti tapi diajarin ya? Boleh Sampai akhir ya Oke jadi pertama-tama apa dulu nih? Kopi apa dulu yang mau kita gunakan? Untuk jenis kopi yang kita pakai untuk Vietnam drip ini kita robusta Robusta ini dia senderungnya ke pahit Nah yang kita pakai ini jenis robustanya dari Sidikalang Robusta Sidikalang Pertama kita siapin dulu adanya Oke terus? Kita timbang dulu Berapa gram? Kita biasanya pakai di 15 14 sampai 15 gram Jadi untuk bahan kopinya sendiri di Vietnam drip itu pakai kopi Robusta Sidikalang Kopi Robusta Sidikalang Takarannya di 15 gram Ya Ya cukup Setelah kita siapin kopinya Kita green Green dulu untuk kopinya Kita hancurkan Jadi dihancurkan lebih dahulu Ini kita biasanya ada angka Ini menentukan ukuran besar kecilnya Hasil giliran Oh Halus Halus atau kasar Biasanya kita kalau pahamannya untuk Vietnam drip Ini kita medium Jadi kita Bisa dia 2,5 Terus? Terus Jadi di greennya itu di medium Jadi hasilnya seperti ini Jadi hasilnya seperti ini Dengan medium ya Kelihatan nggak? Terus apa lagi? Setelah itu kita siapin dulu Bahan apa aja? SKM SKM-nya kita pakai itu 30 milik 30 milik 30 milik Kurang lebih 30 milik 30 milik 30 30 30 30 30 30 Ya cukup Ini kenapa disebutnya Vietnam Big Kenapa tuh Ini asalnya katanya Kita masukin Untuk pakai yang tadi kita green-green Ini jangan lupa Di press gitu Jangan terlalu press Kita pakai air panas Kurang lebih 150 Air didih gitu Air mendidih Jangan lupa Setiap ditimbang kita harus ter Mulai dari nol lagi Mau nyoba Sampai berapa nih 150 Pelan aja Pelan Muternya searah jarum jam Gitu Jangan terlalu tinggi juga Oke oke Sampai 30 berhenti Kita hitung dulu sampai 30 detik Ini kita sebutnya Proses blooming Proses blooming Biasanya Dia untuk mengeluarkan Jat asam yang ada di Wotan Selama 30 detik Kurang lebih Jadi setelah 30 mil itu Kita diamkan selama 30 detik Untuk menghilangkan rasa asam pada kok Mengeluarkan rasa asam Sudah nih Sampai Pelan aja Searah jarum jam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Lama Tutaranya Dia semakin baik Ya itu gak apa-apa Gasnya Sekarang gas Dengan lainnya Biju kopinya masih gas Oh gitu Keren aku ngejukul beneran Jadi langsung lanjut aja Nah ini gak apa-apa nih Oke Kita tunggu sampai Bener-bener Habisnya Berapa lama tuh Sampai habis aja Sebaiknya udah bisa disajikan Sampai hangat Udah nih Kita bikin aja Langsung bisa di Enikmati Oke makasih Jadi inilah Vietnam Vietnam drip Buatan saya Gak tau nih Rasanya akan berbeda Gak karena tekniknya Juga tadi Mungkin secara prosedur Memang benar Tapi karena Sayanya Gak bisa Dan orang awam Jadi akan terasa berbeda Kalau misalnya Mungkin akan berbeda Kalau rasanya A-A yang buat Oke makasih A-A Silahkan Seti-A Masahin Joahkan 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 Terima kasih telah menonton 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 Sebenarnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton